Halo ketemu lagi dengan Jerman 100 kali ini kita mau ganti Oli ini Oli PWT yang sebelumnya udah kita unboxing beli di toko orange ya dan Oli ini kebetulan ada beberapa yang rekomendasiin untuk motuba kebetulan gua lagi pakai motuba ini penggel ada di parang panjang sebelumnya gua pakai Oli Cell kali ini gua mau coba nih hari pdp mari kita unboxing buat BMW 836 nah ini udah kita mulai keluarin oli lamanya nih udah hitamnya terakhir gua ganti itu pakai SL itu sekitar tujuh bulan yang lalu kalau nggak salah jadi walaupun jarang dipakai mobilnya jarang jalan jauh tapi tetap harus kita ganti ya sekalian gua mau lihat kondisi kolong-kolongnya nih untuk motuba tahun 95 ini ada beberapa yang mungkin udah bopek-bopek ya karena mobil gua termasuk Ceper dan jalanan disini tuh banyak obang-obang ya resikonya bopek-bopek kayak gini nih nah mudah-mudahan nanti kita nextnya kita reparasi sedikit-sedikit yang memang butuh direparasi semoga duitnya adalah sekarang kita coba buka nih sama obangnya kita buka nih lotak olivyauter untuk BMW 360 di atas seperti ini ini lotak olivyauternya jadi kita sekalian ganti olivyauternya oh ya olivyauter BMW ini sekitar beli Rp120.000an di online shop terkeluarannya jadi paling enak sih setiap ganti olivyauternya kita ganti olivyauternya ya oke setelah tadi olivyauter sudah dilepas dan ganti baru baru kita masukin nih olivyauternya total gua beli 7 liter jadi kita masukin semuanya memang kalau untuk mau tuba ini kebetulan 6 silinder mungkin yang 36 M40 untuk 5 atau 4 liter tapi ini lumayan not hampir dua kali lipatnya 7 2 liter kita gas ke oke teman-teman berarti olivyauternya udah selesai udah beres ini teman-teman bisa denger sendiri nih suara mesin suara mesin BMW 360 ini nanti juga gua mau coba buat bawa sih jalan ini apa yang tau tarikannya kayak gimana apakah sama dengan sebelumnya apakah beda ketika ganti olivyauternya oke kita coba aja jalan-jalan nih kita bawa jalan tuh muter-muter sebentar biar ngelasin sedikit tarikannya tapi kayaknya sih ada beda sedikit sih kalau aku sedikit banget responsif lebih responsif dan suara mesinnya dari sebelumnya itu lebih halus lu gak tau juga sih mungkin nanti teman-teman yang udah pake atau sudah pernah pake bisa ikut komen di kolom komentar ya oke thank you oke thank you yo oke selamat menikmati 보